Mantra Hypnosis Package Selamat datang di Genteng Pantai Channel yang rusak oleh Mbak Cuan Joss Joss Balik lagi bersama kita bertiga Sebelum channel ini Hanyut Dan di bawah saya sendiri Karena ada brand yang masuk Eh! Lu! Lu! Apa ini brand? Kita kedatangan kali ini Lu bilang ini hari Jumat malam Besok masih kerja Sabtu Lu Sabtu gak kerja? Kalau gue emang giat jadi gue Giatan juga gue ngedit Sabtu Balik lagi di Genteng Pantai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh JGP Di malam Jumat malam Yang sangat berbahagia ini kita kedatangan Paket nih Ancur Ancur Ini ada paket dari Udah bisa dilihat M Memut Jalan Marmut Paketan dari Markmade Ini satu-satunya paketan paling gede Ini paling gede Ini paling gede Dikasih topi Terima kasih Mantra Hypnosis Package A humble present for you From us Markmade Babafebar Dan VSS Group Group Get ready to get better Ini adalah Liquid terbarunya Karya terbaru dari MM Marksman Boca MM Mantra Hypnosis By Markmade X Babafebar X VSS Project Kolaborasi 3 brand 3 brand 3 personality Yang berbeda-beda Biarnya keren naif Ada 3 varian nikotin 6, 9, dan 12 Sekarang kita mau nyoba yang 12 Ini juga ada Kertas ya Get better Get ready for get better Enggak Get better get Markmade Seperti ini kemasannya ya Seperti Markmade Pada ungunya Ada tulisan pot friendly juga Disini terus 60ml of air liquid Deskripsi rasanya Disini ditulis Kentucky Bourbon Berbon Kentucky Bourbon Vanilla Pie With Hazelnut Filling And Butterscotch Drizzle 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 Nah disini ada Serial Number Dan komposisi dan segala macem ya Sangat ini sekali ya Sangat Percaya Ada tulisan lagi di dalamnya Bahasa Jawa Sepertinya Ini ada kertas lagi ya Tolong orang Jawa Dibacakan Lu itu Di boxnya sih ada Di Batak Ada tulisan juga Terima kasih Untuk memilih Markmade Semoga Anda akan menikmati Blend di botol ini Sama kayak yang di Diserter gak sih? Gua tahu gua Gua bisa translate Oh iya Apa? Kalau tidak mengerti rasa Eh bukan salah Salah Jika tak mengerti tentang rasa Ini 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 Yang komen-komen liquid manis Hambar-hambar tuh Katanya lu ampas tak berguna Oh iya Serat Wedatama Bapangkurbaik kedua Botolnya juga Seperti Ya sama kayak di boxnya lah Informasi-informasinya Tau-tau-tau Markmade tuh dari dulu Hitam putih aja udah Iya Terus juga ada yang baru kayaknya nih Ada Kayak apa? Barcode Barcode tapi bukan cuma barcode Ada serial numbernya juga Ini mungkin Cepetau bass berapa? Ya itu juga Salah satu langkah yang Abang ini bassnya begini Busta dilihat bass berapa ya? Bisa ke track lah Gitu Ya kan? Iya Jadi bisa Tau lah gitu Yang mana yang bermasalah Ini salah satu langkah Oke menurut gua buat Ningkatin kualitas Tuh, 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 tuh Kita kemarin udah coba ini, yang 6 MG di Citadel juga Ya, kita Jethro maksud gua Iya Rata dia tidak merasa bagian dari kita Sekarang kita mau review yang 12 MG-nya Betul Di MTL RTA, ya katanya jarang dipake sama GP Iya, betul Betul gua keep-keep Padahal emang kita pake... Bishop, Usku Oh iya bener sih, iya bener sih, ga salah Bishop, kalo pake kawat 28 berapa lilit tadi? 5 lilit 5 lilit Space Space, kapasnya Kapasnya Muji Pake airpin yang 1mm Airpin yang 1mm Dan dip-tip klonnya ibat Hahaha Modnya pake Pico Mau di smeltest smeltest pico team Pico team Mau di smeltest smeltest lemong gitu Boleh, boleh, boleh Whisky-nya ini ga arsing Betul, 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 betul Whisky-nya kita pernah temukan di liquid lokal sebelumnya Iya, bener Kalo gua nyium dari botolnya sih, whisky-nya kenceng banget, pak Kalo gua ya Asik sih ini Iya Whisky-nya udah lama di barrel gitu, peran Gua kalo dari botolnya cuma nyium whisky Terus entah vanila, entah Yang pasti gua ga nyium hazelnut kalo di botol ya Kalo menurut gua ini manisnya dari hazelnut kayaknya sih Hmm, bisa jadi ya Atau dari butter scotch-nya ya Ini dilihat asiknya, bro Wah Sayang, 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 seribu sayang Alat judi gua udah rusak PG-VG-nya 60-40 ya Sama yang 12MG juga ya Tuh, yang 6 juga Dari 6, 9, 12, PG-VG Sama semua, 60-40 Kalo yang dulu kalo ga salah, deserter yang 6 itu 70-30 kalo ga salah Oh iya ya Ini rasanya nih, unik Kalo Markmade rasanya selalu out of the box Hmm Tapi emang bener ga sih? Iya Dari mulai saya realis Entah out of the box, entah Referensi gua yang kurang akan lipit-lipit unik Iya Iya kan kayaknya Iya emang unik, emang unik, pak Sebenernya kalo lu udah liat dari botolnya ini kan Banyak varian rasa yang tertulis not-notnya tuh Ga harus lu cari semua itu Iya Itu bukan untuk dicari, bro Iya bener Itu menghasilkan rasa yang kayak gini Iya bener-bener Hasil nutnya ga perlu dukulik, hasil nutnya manis Terus apa tadi tuh? Yang lu disitu, pie-pie Pie, vanilla Terus... Ya apa? Butter scotch Butter scotch Jadi dia menghasilkan satu buah blendingan rasa menurut gua yang Jadinya kayak gini ya Antara Kentucky Bourbon Pie Puzzle nut Rasanya apa ini? Dikasih tau langsung rada susah sih kalo ga coba sendiri ga sih? Iya Sudah nge-blend juga ya rasanya Iya Cuman kalo menurut gua Balik lagi Mungkin karena berpuluh-puluh video nih gua udah ngomong ya Gua kan emang ga terlalu doyan whisky Mungkin jadi pas gua notice pertama tuh pasti whiskynya Kalo menurut gua ini whiskynya kenceng ini Terus ya kalo mau dicari-cari banget ya Kalo emang mau dicari-cari banget Gua bisa bilang ini Sebenernya kalo menurut gua gini dur Kalo menurut gua Kalo gua salah Ya mohon maaf Iya Kalo menurut gua Untuk lu ngulik-ngulik settingan tuh sebenernya bukan buat ngeluarin semua rasa yang ada di liquid Untuk lu dapet aja lu cocoknya notch yang mana nih ngerti ga? Ya bener-bener Kombinasi yang mana sih? Iya Yang cocok buat lu gitu Jadi mau lu pretelin tuh satu-satu Pake settingan apaan lu Kawat 36 Gendem Itu mah outer brand 9 ohm 9 ohm Sampai subuh tuh Ya skripsi rasanya gua jujur agak susah nih gua nih Iya Soalnya rumit ya Tapi yang pasti Yang pasti nikmat Nikmat Yang pasti nikmat Itu sih yang pasti kita cocok Betul Ini kan dikit juga termasuk Creamy yang gurih ya pak Gurih banget ini Jadi bukan yang Creamy-creamy susu full gitu Bukan Jadi kalo lu ngepuff tuh rasanya di mulut kering Terus kayak kaya gitu gak sih? Kaya Iya kan? Lu pengalaman lu pas 6 MB nya di RDA gimana? Kalo pas gua coba di RDA sih emang Yang gua rasain tuh langkit ya pak Bukin nyender pak Pokoknya kalo di RDA tuh dia rasanya gurih banget pak Gurih banget Semua rasanya keluar deh kalo di Alien ya Mungkin kalo di ini kan jadi kayak rada-rada ngeblend kan? Kalo di B-Shop dengan settingan ini Menurut gua Whiskey nya tetep pemain utama ini Iya Setuju gua Kalo itu setuju gua Whiskey nya bener-bener di depan ini Masuk bareng sama semua rasanya Gerti-gerti si botol Ngerti ga lu? Tau 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 Itu dia gak Gak bisa Masuknya bareng Iya kan? Ngeblend gitu Jadinya rasa yang begitu gitu Langhit ini enak Langhitnya Oke gimana langhitnya kemarin? Markmade kalo bikin Kalo DMMG sih oke banget pak Nikotin langhit selalu TH nya sih gak terlalu berasa Tapi langhitnya itu Soalnya Dia gak terlalu harsh yang ganggu flavor Terus nih Kayak ada Ini gua Mati Ada salah satu rasa creamy yang rasanya Masuknya mahal banget pak Oh Masuk di Excel Eh bukan di after test Ini rasa hal zenatnya udah pak After test nya ninggal lama lu Kalo Coba lu gini-gini Masih kerasa gitu Iya iya Tapi kalo gua di Yaudah Kalo gua After test nya whisky kalo gua Iya Kayak ada salah satu rasa creamy yang mahal gitu lu Kayak dessert yang enak Dessert yang mahal gitu Maham gak sih lu maksudnya? Iya tau gua Iya dia bikin whisky-whisky burih gitu kan Iya Bisa dibilang nati gak sih ini liquid? Engga Kalo menurut gua engga Kalo gua lah ya Gak tau di settingan ini Ini kayak apa ini ya Anjing? Bingung gua gak jelasinnya Cuman Ada sih Hazelnut nya ada Hazelnut nya tuh Menurut gua ngasih taste manisnya itu pak Di tenggorokan Manisnya di lidah gak terlalu kecap gak sih? Kerasa di lidah menurut gua Di lidah menurut gua kerasa Hazelnut nya tuh Hazelnut feeling yang udah Diolah gitu maksud gua Ini satu blendingan Satu blendingan bulat gitu loh Ngerti gak? Iya Betul betul Jadi gak yang Oh ini di XL baru muncul ininya nih Ini sebenernya rata semualah Rata pas di inihel terus mau keluar Iya ngeblend gitu loh Anjing enak sih ini liquid Mohon maaf kalo kita rada Rada blow on nih kali ini Kayaknya nih Soalnya emang susah untuk dijelaskan liquid ya pak Iya Kalo buat rasa manis Buat gua lebih manisnya gak daripada diserter? Ini manis gua bisa Soalnya ada Hazelnut nya itu Tiga Gua dua lah gua Gua tiga Gua dua ini 2,7 lah gua ya 2,7 Pas gua nyoba di RDA juga Sebenernya gak terlalu manis ini Gak terlalu manis juga Walaupun udah pake apa? Alien ya? Manisnya di inihel gak sih menurut lu? Di XL Di inihel sih Rasanya dia semua Soalnya keluar di inihel semua Kebanyakan Sedikit menurun manisnya di XL menurut gua Iya di inihel Ketoil Ketoil Gua pake di RDA gua tiga hari aman Aman Gua juga di bishop nih aman Petirian Kalo untuk Gua 8,5 Gua juga 8,5 8,5 deh 8,5 Aromanya nikmat Aromatik Wap-wapnya Repeat order Yes Gua juga ya Ya sudah Jangan lupa di like dan di share Pengalaman lu Nyobain Mantra Hipnosis By Markmade ini Gitu kan Apa lu doyan apa engga Sombong amat Mantra Jangan sombong Mantra Jangan lupa juga di subscribe Dan nyalakan tombol lonceng Samping tombol subscribe Biar apa? Biar lu gak ketinggalan video-video terbaru dari Genteng Pantai Jangan lupa juga di follow IG Genteng Pantai Karena siap update-an disitu semua Siapa tau si Deryl dia tanning Siapa tau gua lagi dimana-mana Disitu update-nya Jangan lupa di follow IG Genteng Pantai Ya sudah bertemu di video ADV selanjutnya Cap Tanning aja Que wonderful Terima kasih Terima kasih.